Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel Uang seribu rupiah bergambar Soekarno ditawar hingga 5 miliar Tapi ada syaratnya Belum lama ini viral sebuah video di media sosial Yang memperlihatkan uang seribu rupiah bergambar insinyur Soekarno yang bisa melengkung sendiri Uang milik wanita bernama Ningrina Gustina tersebut Kini banyak yang menawar dengan harga fantastis Rina mengaku sejak video tiktoknya viral banyak yang menghubungi via pesan langsung atau direct message Bahkan ada beberapa orang yang menawar dengan harga 5 miliar demi bisa memiliki uang kuno tersebut Namun Rina mengaku tidak mengetahui apakah uang tersebut asli atau tidak Sebab seorang yang menawar dengan harga fantastis tersebut memiliki kriteria tersendiri untuk membeli uang kuno tersebut Benar yang menawar sampai 5 miliar Cuma saya tidak tahu kebenarannya Apa benar-benar ingin membeli atau hanya sekedar menawar Karena untuk uang dengan harga segitu mereka memiliki kriteria Apakah sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan Ada pun beberapa kriteria yang diminta oleh sang penawar seperti Uang tersebut harus bisa melengkung di atas telapak tangan, air panas hingga air es Ada juga yang meminta uang tersebut harus memiliki tulisan kunfaya kun Beda-beda sih beberapa ada yang minta katanya yang mereka cari yang bisa melengkung di atas telapak tangan, air panas dan air es Ada juga yang minta harus ada tulisan kunfaya kunnya Punya saya tidak ada tulisan kunfaya kun di atas telapak tangan dan air panas bisa melengkung cepat Kalau di atas air es dia naik turun Tapi kalau diperhatikan di bawah cahaya lampu itu ada tulisan Arabnya gitu penjelasan dia Karena penasaran dengan syarat yang dia yajukan oleh sang penawar wanita yang berprofesi sebagai bidan itu Melakukan percobaan pada uang kertas tersebut Bahkan dirinya juga sempat membandingkan dengan uang yang beredar saat ini Sudah dicoba di atas telapak tangan sudah seperti yang di media sosial tadi Dia di atas air panas sudah sesuai permintaan mereka Di air es juga sudah sesuai permintaan mereka juga Cuman pas di air es punya saya naik turun Enggak ke atas langsung Beda kalau di air panas Dia ke atas langsung sampai terjatuh Saya juga coba dengan uang sekarang Tapi dia enggak melengkung Baik itu di atas telapak tangan, air panas maupun air es Jelas Rina pun mengaku tidak keberatan untuk menjual uang tersebut Jika ada yang membeli dengan harga yang fantastis Oh my God Wow Jujur Siapa yang enggak senang Tiba-tiba ada yang berminat beli dengan harga fantastis Siapa yang enggak mau Hanya berawal dari iseng Kalau memang ada yang mau dengan uangnya Boleh dijual Kata dia Selain uang pecahan seribu rupiah bergambar Soekarno Rina juga mengaku masih memiliki beberapa uang kuno lainnya Dari mulai uang kertas hingga uang kecehan Meskipun kondisinya sudah tidak lagi baik Ada beberapa Cuma enggak Enggak sebanyak yang dimiliki Berang kolektor-kolektor lainnya Demikian Uang seribu rupiah bergambar Soekarno Yang ditawar 5 miliar Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin Dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih